Kita lihat selanjutnya saudara, seorang pria di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tega menganiaya istrinya sendiri dengan senjata tajam. Keduanya sempat terlibat cekcok hingga pelaku emosi. Warga desa teriungan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu pagi digegarkan dengan aksi penganiayaan dengan senjata tajam yang dilakukan Zainul Arifin terhadap istrinya. Sebelum kejadian, keduanya sempat cekcok. Tak lama berselang, tiba-tiba korban berteriak minta tolong. Saat warga datang, korban sudah terluka parah di bagian kepala dan kaki. Korban yang mengalami luka parah kini menjalani perawatan medis di RSUD Waluyo Jati Keraksaan. Saya tadi tahunya sudah korban itu tergeletak di samping rumah saya dalam posisi sudah terluka di bagian kepala dan juga kaki. Saya datang, sudah banyak warga yang menggurumuni. Kemudian saya minta tolong ke warga untuk segera melakukan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Dengan dibantu warga, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pada Sabtu sore. Pelaku dibawa ke Polres Probolinggo untuk diperiksa lebih lanjut termasuk penggali motif pelaku. Kita mengamankan TKP sama melakukan pertolongan pertama terhadap korban. Selanjutnya kita koordinasikan ke unit PPA karena ini masalah dalam lingkup rumah tangga masing-masing. Bukit barang bukti yang diamankan apa ya? Untuk sementara barang bukti yang diamankan saja. Korban dan pelaku diketahui kerap cekcok. Bahkan korban sebelumnya pernah melaporkan pelaku ke polisi, namun laporan itu kemudian dicabut oleh korban. Babul Arief Yandi, Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur.